Halo sempat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Kalia Di bulan Maret 2024 ini Selain update harga, tentu saja saya juga akan menyampaikan Keunggulan spesifikasi dari Toyota Kalia yang ada di depan saya ini Bagi Anda yang sedang mencari informasi, mobil murah dan multifungsi Anda wajib menyimak video ini sampai selesai Sekarang kita mulai update harganya dari Toyota Kalia 1,2 E manual harganya Rp 178 juta Untuk Toyota Kalia 1,2 G manual harganya Rp 184 juta Untuk Toyota Kalia 1,2 G medic harganya Rp 198 juta Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan D.I.E. Dan tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini Bagi Anda yang ingin tahu diskon netnya berapa dan program apa saja yang berlaku di bulan ini Kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini Nah sekarang kita review tipis-tipis keunggulan spesifikasi dari Toyota Kalia 1,2 G manual Nah sekarang kita mulai untuk mereview Toyota Kalia tipe G manual Nah dari bagian depan bentuknya sangat keren ya Bagus sekali Nah untuk lampunya sudah menggunakan LED multi reflektor Di sini untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam Dan di sini untuk lampu kotanya ini juga masih menggunakan bohlam biasa Untuk bentuk lampunya di sini di bagian sampingnya ini ada kesan smooth Jadi kelihatan lebih sporty dan elegan Nah kalau ke bagian bawah di sini fog lampnya Sudah ada fog lamp tapi masih menggunakan bohlam biasa Kita ke bagian grillnya Grillnya keren banget Warnanya berbentuk glossy garis-garis seperti ini Kilihatan lebih mewah Untuk logonya masih menggunakan logo Garuda Nah sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Kalia tipe G manual ini Untuk rodanya sendiri ini menggunakan rang 14 dengan profil band 175x65 Model baliknya two-tone misioning jadi kelihatan lebih mewah dan sangat Bagus sekali Nah untuk spionnya sendiri ini sudah menggunakan spion yang retractable ya Tapi belum auto folding Di sini ada lampu spionnya Untuk pembelian Toyota Kalia ini belum ada talang airnya Nah untuk handle nya masih sewarna body Belum ada lapisan chrome dan ini masih belum smart entry Jadi masih menggunakan remat biasa Membuka dan menutupnya Kita ke interior dari Toyota Kalia Di bagian manual ini Desain interiornya cukup bagus dan elegan Nah untuk cluster meter nya masih menggunakan charm analog Di sini ada MID di bagian kanan Dan di sini setirnya belum ada tilt dan telescopic steering Jadi statis ya tidak bisa digeser kanan kiri atau panjang meneknya Airbag nya ada dua buah di bagian setir dan di bagian perumpang bagian kiri Nah steering suite di bagian kiri dari setir Dan belum dilapisi dengan lapisan kurit Audionya menggunakan audio layar senduh 7 inch Dan untuk smartphone connection nya ada tiling di sini Jadi sudah cukup lengkap untuk mobil semurah ini Dan kualitas dari layarnya juga cukup tajam cukup bagus ya AC nya masih konvensional Berupa putaran tombol seperti ini Nah di sini untuk pemindahan key nya Terletak di sini tuas pemindahan key nya Nah untuk rem tangan Seperti ini ya posisinya Nah cok nya sendiri menggunakan cok dari bahan Bluetooth warnanya dark brown atau kecoklatan Nah untuk Sepian nya sendiri belum dilengkapi dengan Dye and night view Untuk lampu bacanya atau lampu kabinnya seperti ini Buat lamp biasa Dan untuk interior nya itu full black Dari atap, pilar Dan Desain nya itu cenderung ke warna hitam semuanya Yang menguasai Warna dari interior dari Toyota Kalia ini Nah sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Kalia ini Nah untuk antena nya ini menggunakan Swapin antena kemudian belum ada Rear spoiler atau spoiler belakangnya Kemudian untuk kaca belakangnya juga belum ada pemanas atau defogger nya Dan untuk lampu belakangnya ini masih menggunakan lampu full Buat lampu biasa Disini lampu rem, lampu utama, lampu sain juga masih menggunakan buat lampu biasa Di bagian pintu belakang ada karnis yang besar sekali menyambung kiri ke kanan Di tengahnya ada logo Toyota Dan ada kamera parkir untuk sistem keamanan parkirnya Selain itu juga ada dua buah titik sensor parkir Di bagian kanan ini ada emblem Kalia D Dan di bagian kiri ada Astra Toyota Nah kita buka bagasinya ya Nah untuk ukuran bagasinya seperti ini Untuk pelipatan kursi belakangnya ini 100% Jadi bukan 60-40 atau 50-50 Nah ukuran bagasinya juga cukup luas Bisa muat galen 4 buah disini Jadi sangat mengakomodir atau fungsional sekali untuk triata Kalia ini Terima kasih